PENAMPILAN KEPALA BP DUAMI BENI RAMDANI Penampilan kepala BP Duami Beni Rahmdani disorot saat hendak diperiksa oleh polisi pada Senin 29 Juli 2024. Sebagai informasi Beni Rahmdani sebelumnya mengungkapkan soal sosok T. Disebutkan bahwa T adalah sosok yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk dikirim ke Kamboja dan menjadi operasional judi online. Atas ramainya pernyataan Beni Rahmdani, Direkturat Tindak Pidana Umum Bares Krim Polri memanggilnya untuk dimintai klarifikasi Senin 29 Juli 2024 siang. Berdasarkan pantauan wartakotalev.com di lokasi, Beni bersama timnya tiba di Bares Krim Polri sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Penampilan Beni Rahmdani pun tersorot. Dia mengenakan kemeja polo berwarna hitam, merah, dan putih serta jaket BP-2 Mi berkelir biru. Di belakang jaket BP-2M terlihat tulisan tagar sikat sindikat, lalu menunjuk tulisan tersebut dan mengangkat jempol sembari tersenyum saat hendak masuk ke Bares Krim Polri sebelumnya. Bares Krim Polri memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Rahmdani pada Senin 29 Juli 2024 hari ini. Pemanggilan Beni ini terkait ucapannya bahwa bisnis judi online di tanah air dikendalikan seorang berinisial T, Truno Yudow menuturkan, adanya informasi itu akan dilakukan proses lebih mendalam oleh Direkturat Tindak Pidana Umum Bares Krim Polri. Sementara itu, Beni memastikan dirinya akan memenuhi undangan klarifikasi dari Bares Krim Polri. Ia rencananya akan dilakukan klarifikasi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat sebelumnya pernyataan Beni Rahmdani menggegerkan. Dia menyebut ada sosok inisial T yang mengendalikan judi online. Beni mengklaim Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat kaget mendengar laporannya. Beni menilai sosok T tersebut tak pernah tersentuh oleh hukum di Indonesia meski identitasnya telah diketahui. Beni menyebut saat ini negara perlu mengambil tindakan tegas terkait pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis judi online ini. Hukum juga dinilai harus mampu menyentuh para bandar. Terima kasih telah menonton!